Awas modus taksiliar Terminal 3 Soekarno-Hatta, main getok harga. Modus taksiliar ternyata masih bisa ditemui di Bandara Soekarno-Hatta. Kali ini pengalaman dibagikan pemilik akun TikTok at veli.zulhenry, di mana dia diminta harga yang tidak semestinya. Pada video singkat yang dia unggah, modus taksiliar ini dia temui di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Veli mengingatkan agar hati-hati dengan orang yang seakan-akan sales taksi resmi. Veli menceritakan, dia ditawari oleh seorang yang mengaku sales. Saat ditanyai harganya berapa untuk perjalanan dari Bandara ke Jakarta, dibilang kalau langsung saja bayar ke drivernya. Standar dari Soekarno-Hatta ke Jakarta itu Rp350.000 kadang Rp400.000 tergantung macetnya. Di tengah jalan, dia ganti nomor pelat supaya bisa masuk ke daerah ganjil genap. Gua sudah mulai agak-agak bingung, taksi resmi biasanya bisa langsung masuk ganjil genap, ini sudah tanda-tanda, ucapnya. Sebenarnya, aksi ganti pelat nomor mobil tadi cukup aneh kalau ditemui di taksi resmi. Tapi, Veli membiarkannya dan ketika sampai di tujuan, dia malah ditagi Rp900.000.